Yang sedang anda lihat ini adalah anak-anak dari suku Bana atau ada juga yang menyebutnya suku Benia yang tinggal di Ethiopia benua Afrika Mereka akan dengan senang hati menyambut pengunjung yang datang dengan niat baik dan bersahabat Suku ini bertahan selama berabad-abad di landscape yang sangat panas dan kering di Ethiopia Masyarakat Bana sebagian besar berprofesi sebagai petani dan ada juga yang menjadi peternak Selain penggembalaan atau peternakan mereka juga terkadang berburu untuk mendapatkan susu, daging, dan kulit hewan Mereka juga sudah mulai memperliayakan lebah yang digunakan madunya untuk kebutuhan mereka sehari-hari termasuk sebagai kemanis Masyarakat Bana tinggal di kem-kem Keluarga diatur dalam tenda yang berbentuk lingkaran Suku Bana ini dipimpin oleh raja Setiap kelompok ada rajanya Raja ini sangat dihormati Lalu beberapa tetua suku akan melayani di bawahnya Untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kecil di desa mereka Masyarakatnya bisa berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain Namun dengan ritual yang sebentarnya tergolong ke koholi Sebagian besar orang Bana saat ini sudah menjadi penganut agama Islam Ada juga sebagian kecil yang menjadi penganut agama Kristen Tapi perbedaan agama tidak membuat mereka menjadi terpecah belah Mereka hingga kini masih melanjutkan permainan tradisional yang turun-temurun Salah satunya adalah berjalan di atas kayu ini Di Indonesia ini mirip seperti main enggrang Dengan menggunakan dua kayu mereka bisa berjalan jauh dengan tinggi yang akhirnya bisa melebihi tinggi bus Anak-anak disana semuanya terbiasa memainkan ini Selain itu mereka juga punya kebiasaan untuk menghias wajahnya dengan warna putih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton